Misteri Kepunahan Gajah Berbulu di Zaman S Mammoth adalah gajah purba berbulu yang telah punah. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah normal yang ada di dunia saat ini. Gadingnya melingkar membentuk kurva ke arah dalam, dan berbulu panjang. Mereka hidup sejak 1,6 juta tahun lalu sampai sekitar 10 ribu tahun lalu. Mammoth memiliki tinggi sekurangnya 5 meter pada pundaknya, dan umumnya memiliki berat 6 sampai 8 ton, tetapi mammoth jantan yang besar, beratnya dapat mencapai 12 ton. Gading mammoth sepanjang 3,3 meter ditemukan di utara Lincoln pada tahun 2005. Dalam laporan yang baru dipublikasikan di Science, tim peneliti Rusia mencatat sejarah bahwa manusia pernah menduduki wilayah kutub utara sejak 45 ribu tahun yang lalu, beberapa ribu tahun lebih awal dari penelitian arkeolog sebelumnya. Tapi penemuan mereka bukan berdasarkan argumen tentang mumi beku, atau apapun benda buatan manusia. Sebaliknya, penemuan itu adalah tubuh mammoth, yang ditemukan pada 2012 di pantai Siberia Yensei Bay. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys! Para peneliti mampu menentukan usia tulang itu. Dan kematian gajah berbulu terjadi pada 45 ribu tahun yang lalu. Penemuan itu didukung oleh analisis cabang, gambut, dan bahan-bahan alami lain yang ditemukan di sekitar dan di atas tubuh. Berdasarkan hal itu, sang raksasa itu jelas dalam kondisi sehat saat mati. Pemeriksaan gigi menyatakan ia masih berusia sekitar 15 tahun pada saat kematiannya. Para peneliti mengatakan, dari kematiannya, terlihat bahwa disebabkan oleh senjata runcing yang hanya bisa dibuat oleh manusia. Sebuah tanda kecil, lubang simetris pada tengkorak menunjukkan bahwa raksasa itu telah tertusuk tombak, seperti yang ditemukan adanya patahan pada kaki dan bahu tulang. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa cedera yang terjadi sebelum kematian hewan itu. Potongan tulang belalai juga telah dilucuti, yang membuat para ahli berspekulasi mungkin cara untuk membunuh hewan itu dengan memotong-motong belalai dengan alat yang tajam. Sang raksasa pun akan mati perlahan-lahan. Untuk membuat mendukung temuan mereka, para peneliti juga menyebutkan penemuan baru dari bangkai serigala dari lokasi terpisah di Artik Siberia. Sebuah analisis tulang serigala yang hidup pada periode waktu yang sama seperti mamut. Kedua insiden menunjukkan bahwa bahkan selama fase periode waktu antara 3.000 dan 57.000 tahun yang lalu, manusia telah menghuni Artik yang cukup luas itu, meskipun jumlah penduduk mungkin kecil dan jarang menetap untuk waktu yang lama, tulis para peneliti seperti dilansir dari The Atlantic. Pada 2004, tim yang dikepalai Vladimir Pitulko, menemukan alat berburu berusia 31.000 tahun di sepanjang Sungai Yana di pusat Siberia, mendorong kembali bukti keberadaan manusia telah ada sekitar 15.000 tahun. Luasnya Artik itu membuat berpikir bahwa di kawasan itu tak mungkin seorang manusia bisa hidup. Namun, dari kematian hewan-hewan kutub ternyata berkata lain, manusia pernah hidup di kawasan itu, dan kemungkinan merekalah salah satu penyebab mamot punah.